Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang dimulakan Allah SWT di pertemuan kali ini kita ingin menelaah satu persatu yang hadis-hadis tentang Rasulullah yang ada di dalam kitab Syama'il Muhammad hadis-hadis keagunganmu Ya Rasulullah SAW karya Al-Imam At-Tirmidhi kitab ini dalam bentuk kitab PDF hadis-hadis sahih Syama'il Muhammad keagunganmu Ya Rasulullah SAW Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulami Al-Imam At-Tirmidhi hadis-hadis As-Sama'il Muhammad keagunganmu Ya Rasulullah SAW penulis Muhammad bin Isa bin Syurah Syaurah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulami atau disebut dengan Al-Imam At-Tirmidhi dicetak di Jakarta tahun 2015 katalog dalam terbitan Hakim Luqman dan Al-Imam At-Tirmidhi berkata dengan segala kerendahan diri puji syukur serta syukur kita hanya teruntuk Tuhan yang satu Tuhan yang aku tiada Tuhan yang selainnya Allah SWT serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Suri Taulah dan kita Ya Habibullah Habibullah Nabi Muhammad SAW berserta keluarga sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman sungguh betapa indah dan betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad SAW yang hidup di masa wiliau hidup umat yang ikut setia cecak langkah beliau berjihad fisa bilillah dibawa panci la ilaha ilallah namun sebenarnya kita lebih baik karena kita umat Nabi Muhammad SAW yang hidup di masa beliau telah tiada berabad-abad lalu tetapi kita selalu mencintai dan merindukan Rasulullah SAW seharusnya bila kita mengaku mencintai dan merindukan maka beliau merindukan beliau maka ikutilah sunnah-sunnah beliau sembari tetap dahulukan yang wajib buku ini adalah ringkasan dengan pilihan hadis-hadis sahih dari kitab Ash-Shamail Muhammadiyah kitab ini berisi hadis-hadis tentang kepribadian dan budi pekati Rasulullah SAW karya Al-Imam Muhammad bin Isa As-Sawrah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulami yang terkenal dengan nama Al-Imam At-Tirmizi RA Semoga buku ini dapat menyegarkan hati umat Islam dan mengabarkan betapa mulianya manusia yang diciptakan sebagai khataman nabiyyin Amin Ya Rabbal Alamin daftar isinya yang pertama hadis tentang bentuk tubuh Rasulullah SAW kemudian barang-barang peninggalan Rasulullah SAW yang kedua bentuk khatamun nubuah kemudian yang ketiga rambut Rasulullah hingga ada 52 yang terakhir yaitu mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW kebiasaan dalam kehidupan Rasulullah SAW dan penutup di halaman 123 baik langsung saja kita mulai membaca di yang pertama hadis yang pertama yakni bentuk tubuh Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh Abu Raja Qutaybah bin Said dari Malik bin Anas dari Rabiah bin Abi Abdurrahman yang bersumber dari Anas bin Malik radiyallahu anhu bunyi hadisnya karena Rasulullah SAW Laisa bitawwilil ba'in wala bilqasiri wala bilabyadil amhaqi wala biladami wala bilja'adil qatati wala bil sabati ba'athahu ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'asi arba'ina sanah fa'aqama bimakkata ashrat ashrasininah wabil madinati ashrasinin watawaffahu Allah Ta'ala ala ra'asi siti nasana walaysa fi raksihi wal wal lihyatihi ishruna sya'aratan bayda'ah yang artinya Rasulullah SAW bukanlah orang yang berperawaan terlalu tinggi namun tidak pula pendek kulitnya tidak putih bule juga tidak sawo matang rambutnya ikal tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku beliau diangkat Allah menjadi Rasul dalam usia 60 tahun 40 tahun Masya Allah beliau tinggal di Mekah sebagai Rasul 10 tahun dan tinggal di Madinah 10 tahun beliau pulang ke Rahmatullah dalam usia 60 tahun pada kepala dan janggutnya tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang telah berwarna putih nah dari hadis yang pertama ini yang bisa kita ambil bahwa yang pertama bentuk dari tubuh Rasulullah SAW di hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah ya sedang sedang ya tidak tinggi tidak rendah beliau tingginya sedang-sedang pada pada zamannya ya manusia pada zamannya kalau ibarat manusia sekarang ada yang tingginya sampai 2 meter dan yang paling rendah anggaplah 1 meter setengah beliau sekitar 170 itu kalau dikonversikan di waktu sekarang jadi beliau itu sedang-sedang tidak tinggi sekali dan tidak pula rendah kulit beliau di dalam hadis ini disebutkan bahwa tidak terlalu putih seperti bule ataupun orang-orang barat pada umumnya tapi tidak pula sawo matang tidak pula seperti kita orang Asia yang hitam-hitam nah beliau itu sedang-sedang Allah Alam seperti apa kita tidak tahu kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa rambut beliau ikal ikal itu antara keriting dan tidak jadi ketika disebut ikal berarti belum tentu belum termasuk kategori keriting karena kalau udah keriting itu rambutnya menggimbal bukan gimbal maksudnya ya kayak kayak omba beca-bita itu disebut keriting tapi beliau ini gimbal ya gimbal apa ikal ikal aja agak dan tidak terlalu keriting dalam hadis ini juga kita diberitahu bahwa beliau diangkat menjadi Rasul itu dalam umur 40 tahun kemudian beliau tinggal di Mekah sebagai Rasul itu terhitung dari umur 40 sampai umur 50 ya ini 10 tahun ada juga yang disebutkan bahwa dakwah beliau itu 13 tahun 3 tahun Syiriyah yang kemudian 10 tahun secara terang-menerang namun dalam hadis ini disebutkan bahwa beliau sebagai Rasul di Mekah tinggal selama 10 tahun dan di Madinah juga selama 10 tahun kemudian beliau berpulang ke Rahmatullah dalam usia 60 tahun ada juga yang menyebutkan dalam rewak lain yang pernah saya dengar dari cerita-cerita tentang Surah Nabawiah yang lain ada umur beliau itu 63 tahun kemudian menjelaskan pula dalam hadis ini bahwa pada kepala dan janggutnya janggutnya terutama di janggutnya jenggutnya bagi ikhwah-ikhwah sekalian yang punya jenggut Masya Allah ini merupakan sunnah Rasulullah S.A.W tidak terdapat 20 lembar rambut yang telah berwarna putih jadi tidak sampai 20 lembar rambut yang berwarna putih nah ini ketika beliau sebelum meninggal atau keadaannya sebagaimana itu kita tidak tahu karena dalam hadis ini juga hanya disebutkan bahwa ya kemungkinan sebelum meninggal beliau janggutnya itu tidak sampai 20 lembar yang berwarna putih ayol ikhwah rahimani rahimakumullah dari Anas bin Malik radiyallahu adalah Abu Nazar Anas bin Malik Al-Ansari Al-Bukhari Al-Kharazi ia tinggal bersama Rasulullah S.A.W dan membantu beliau selama 10 tahun dan ia adalah sahabat yang paling akhir meninggal dunia di Basrah yaitu pada tahun 71 Hijriah perawi menghilangkan bilangan satunya dari puluhan digenapkan karena kebanyakan riwayat menyatakan bahwa Rasulullah S.A.W tinggal di Mekah selama 13 tahun dan wafat pada usia 63 tahun nah itu tadi penjelasan menurut perawi-perawi yang lain ini tadi dari Anas bin Malik itu siapa sudah disebutkan disini Barakulahikum dari satu hadis ini kita lanjut ke hadis yang selanjutnya untuk itu kita apa yang sudah kita baca ini semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya teman-teman sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa